Hai hai sahabat Mama Fio bikin yang manis-manis untuk berbuka puasa yuk hari ini Mama Fio bikin manisan kolang kaling pas banget kan buat menu berbuka puasa manisan kolang kaling ini tanpa menggunakan pewarna cara buatnya sangat mudah no ribet langsung saja kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya pertama-tama siapkan 1 kg kolang kaling cuci bersih terlebih dahulu kolang kalingnya lalu ditiriskan selanjutnya kita akan merebus kolang kalingnya terlebih dahulu siapkan panci lalu masukkan kolang kalingnya ke dalam panci tambahkan kolang kaling dengan 2 liter air lalu nyalakan api gunakan api sedang saja kita akan masak kolang kalingnya sampai empuk atau kurang lebih selama 30 menit sahabat Mama Fio juga bisa cek sahabat Mama Fio bisa ambil kolang kalingnya sahabat Mama Fio bisa tes apakah kolang kalingnya sudah empuk atau tidak kalau kolang kalingnya sudah empuk segera matikan api lalu siapkan wadah kita akan tiriskan airnya terlebih dahulu sampai airnya benar-benar tiris ya sahabat Mama Fio seperti ini kalau sudah tiris kita kembalikan kemudian lagi ke dalam panci kemudian tambahkan dengan sirup rasa koko pandan disini saya menggunakan sebanyak 350 mili untuk merek sirup koko pandannya sesuai selera masing-masing saja agar aroma manisan kolang kalingnya semakin kuat tambahkan dengan tiga lembar daun pandan nyalakan api gunakan api sedang kemudian saja kita masak kolang kalingnya sambil sesekali diaduk buat sahabat Mama Fio yang suka rasa manisannya lebih manis boleh ditambahkan dengan gula pasir sahabat Mama Fio bisa koreksi rasa sesuai selera masing-masing saja kalau untuk saya cukup menggunakan sirup koko pandan ini rasa manisan manisan kolang kalingnya sudah pas masak kolang kalingnya sampai benar-benar matang dan air dari sirup koko pandannya meresap dan airnya pun menyusut nah kalau sudah seperti ini sahabat Mama Fio bisa lihat airnya sudah mulai menyusut kita masak sebentar lagi sampai manisan kolang kalingnya benar-benar kering ya sahabat Mama Fio kalau sudah kering seperti ini sahabat Mama Fio bisa lihat sudah tidak ada lagi air dari sirup koko pandannya sudah meresap ke dalam kolang kalingnya segera matikan api lalu biarkan manisan kolang kalingnya dingin terlebih dahulu setelah manisan kolang kalingnya dingin masukkan terlebih dahulu ke dalam lemari es setelah itu manisan kolang kalingnya siap untuk disajikan tadaaa manisan kolang kaling ala masak with Mama Fio sudah jadi sangat simpel bukan sahabat Mama Fio bisa lihat hasil dari manisan kolang kalingnya warnanya pas cukup menggugah rasa ya walau kita hanya menggunakan sirup koko pandan saja rasa manisnya juga pas dan kolang kalingnya juga empuk pas banget kan buat menu berbuka puasa nanti selamat mencoba di rumah terima kasih untuk supportnya see you next video and bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati